Sementara itu, Kejaksaan Negeri Ngawi telah melimpahkan berkas perkara tersangka kasus dugaan korupsi dan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp19 miliar ke pengadilan Tipikor di Surabaya. Minggu depan, kasus dugaan korupsi tersebut mulai disidangkan. Kasus dugaan korupsi dan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 memasuki babak baru. Pihak Kejaksaan Negeri Ngawi telah melimpahkan berkas perkara tersangka Yayan Dwi Mordianto ke pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Surabaya. Kasih Pitsus Kejaringawi, Erick Sa Ricardo menjelaskan pelimpahan berkas ke pengadilan Tipikor baru dilakukan selasa 15 Oktober kemarin. Selanjutnya, pihak Kejaksaan tinggal menunggu jadwal untuk persidangan yang dimungkinkan pada pekan depan. Erick Sa menyatakan, untuk kasus dugaan korupsi dengan tersangka Yayan Dwi Mordianto ini fokus pada pelaksanaan penghutan yang dilakukan tersangka pada lembaga penerima hibah. Sedangkan saat ini, pihaknya juga masih terus mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa para saksi. Wawancara Kemarin memang benar, kami juga sudah melakukan padua di tanggal 14. Dan kemudian baru kemarin di tanggal 15, kami lakukan kasus pergara tersebut ke pengadilan tindak pidana korupsi Tipikor Surabaya. Terus, untuk proses persidangan, kapan tindakan? Jadi, ini masih dalam proses pelimpahan. Kami juga menunggu dari pengadilan Tipikor untuk penetapan hari sikarnya. Fokus di tersangka Yayan ini waktu tersangka makan penghutan itu ya? Ya, kami hanya berfokus pada apa yang dilakukan oleh tersangka itu sebuah. Agenda memelisah saksi, kami hari ini memelisah sekitar 30-an saksi dan itu untuk fokus penyelaman dari pengembangan perkara yang lain. Seperti diketahui tersangka Yayan Dwi Mordianto, staf kecamatan Kendal ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi tahun 2022 senilai 19 miliar rupiah. Modus tersangka ini yakni melakukan penghutan terhadap lembaga penerima hibah, terutama dari hasil pokok pikiran DPRD. Ito Wahyu, JTV, Ngawi